Sebenarnya itu, Saudara Golkar Optimis bisa menjadi partai pemenang pemilihan legislatif Kota Batak. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kandidat-kandidat calon legislatif dari partai Golkar yang berpotensi. Selain kandidat lama, Golkar memunculkan kandidat milenial. Salah satunya adalah Novelin Fortuna Sinaga. Partai Golkar Optimis bisa menjadi partai pemenang pada kontestasi pemilihan legislatif. di pemilihan umum 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Batam, Muhammad Yunus Muda, usai mendaftarkan 50 bakal calon legislatif ke kantor Komisi Pemilihan Umum Batam di Sekupang pada minggu 14 Mei 2023. Muhammad Yunus Muda mengatakan, Partai Golkar Optimis menjadi partai pemenang di pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Menurut Yunus, menjadi partai pemenang bukanlah isapan jempol semata. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kandidat-kandidat calon legislatif dari Partai Golkar yang berpotensi untuk meraup suara di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, banyaknya anak-anak muda atau kaum milenial yang memilih untuk bergabung menjadi kader muda Partai Golkar. Tentunya akan menjadi semangat baru. Yunus juga menyebutkan salah satu bacalik termuda yang diusung Golkar untuk bersaing merebut kursi DPD Kota Batam, yaitu Novelin Fortuna Sinaga. Kemudian, kawan-kawan di sana pasti akan berjuang semua. Karena namun waktu ada pak rambat, tapi setidaknya tidak ada yang terlalu menonjol. Akhirnya, kawan-kawan di sana akan berjuang. Kemudian, di Dapil 4, ada 9 kursi Dapil Sadulung dengan Kementerian Pak Joko sebagai sekretaris yang tentu kita mengharapkan juga. Akhirnya, hitungan kita 9 kursi target Partai Golkar. Ya, mudah-mudahan target itu dan paling tidak 7 itu masih bertahan. Karena saya lihat 7 ini yang kita, ya, dari komposisi kemudian kita kasih nomor urut, kemudian sosialisasi di lapangan sudah berjalan dengan baik, sehingga keyakinan kita. Ada nama baru yang berpotensi ketua? Ada berapa nama melinial, usia 22 tahun, di Dapil 1. Kita unggulkan juga, yaitu Fortuna Sinaga dari Perbuan. Sementara itu, Novelin Fortuna Sinaga, wanita 22 tahun ini, menjelaskan alasan memilih bergabung dengan Partai Golkar. Bagi Novelin, Golkar telah membuka kesempatan luas bagi anak muda, khususnya kaum milenial, untuk berkiprah di partai berlambang pohon bedingin tersebut. Ia juga menyebutkan, Golkar merupakan partai modern yang membuka jalan bagi siapapun untuk mengabdi kepada masyarakat. Meski termasuk pemain baru, wanita kelahiran 9 November 2000 itu mengaku telah melakukan berbagai persiapan. Tidak hanya dari internal partai, sejumlah relawan eksternal partai juga sudah dibentuk untuk mendulang suara. Ditambah lagi dengan dukungan penuh dari kedua orang tua, menjadi motivasi dan semangat sendiri bagi dirinya. Novelin yang sebentar lagi bergelar sarjana hukum itu mengaku bahwa pendidikan menjadi fokus utamanya, agar tercipta generasi bangsa yang bisa mengubah dunia. Novelin yang sebentar lagi bergelar sarjana hukum itu mengaku bahwa pendidikan menjadi fokus utamanya, agar tercipta generasi bangsa yang bisa mengubah dunia. Dia mengungkapkan bahwa banyak anak-anak di Kota Matam ini yang belum mengenyam bangku sekolah. Program beasiswa untuk pemuda kurang mampu yang berprestasi akan menjadi fokus utama Novelin. Jika terpilih nanti, apa sih terobosan yang mau sebagai kaum melendal itu di DPRT? Saya akan berfokus ke pendidikan. Alasannya apa? Karena masih banyak anak-anak yang kita bisa lihat yang masih ada yang kita minta. Kita akan usahain lagi biar mereka dapat berpendidikan yang baik. Ada hal yang perlu diperkenalkan di pendidikan itu? Mungkin yang untuk saat ini saya akan berfokus untuk agar semua anak-anak yang di jalanan itu bisa bersekolah. Oh, anak-anak yang bisa bersekolah. Iya. Sebelumnya di kampus aktif di ini juga ya? Organisasi juga ya? Saya hanya aktif di organisasi keagamaan. Kenapa cakap suara yang? Nanti lihat untuk saat ini... Ini kan banyak peserta pemilu. Kenapa menjatuhkan pilihannya ke Golkar? Alasannya apa? Itu dari dorongan orang tua juga dan di Golkar juga mungkin banyak anak-anak yang milenial yang ngukur dalam... Atau Golkar memberikan kesempatan untuk menenian? Iya, betul. Kesempatan lebih besar ya? Iya, betul. Selain itu kesehatan dan sosial juga menjadi perhatian offline ke depan. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.